Orang tua adalah pintu surga bagi kita. Selama masih terbuka, maka seorang berusaha untuk bisa masuk dari pintu tersebut. Dan orang tua terkadang, di antara mereka ada yang musyrik, ada yang kafir, di antara mereka ada yang pelaku maksiat, di antara mereka ada yang soleh dan soleha. Siapapun mereka, apapun kondisi mereka, tetap mereka orang tua kita dan tetap mereka adalah pintu surga bagi kita. Maka kita berusaha masuk pintu tersebut dengan cara sebaik-baiknya. Kalau mereka berargumentasi dengan argumen-argumen salah yang tadi saya sebutkan, kalau kita bisa diskusi, diskusi dengan baik, dengan penuh kelembutan. Sebagaimana kita hormat sama guru, sama orang tua lebih. Jangan ngangkat suara di depan orang tua. Tapi kalau kita merasa kita diskusi, hanya menimbulkan keributan, yaudah kita tunda. Nggak harus kita diskusi, nanti kapan-kapan kita punya kesempatan kita bisa ngobrol sama orang tua. Dan inilah bentuk berbakti kepada orang tua dan kita harus sabar dengan orang tua. Ingat, sebagian ikhwan, sebagian akhwat, pingin instan, orang tuanya pingin sekali dikatain, nggak mau ribut, kemudian pingin orang tua segera dapat hidayah. Kenapa kita tidak sabar? Bukankah orang tua sabar sama kita dulu, waktu kita masih kecil, sabar merawat kita, sabar ganti popok kita, sabar menyusui kita, kalau kita sakit sabar mengurusi kita. Kita kemudian baru dakwahi mereka sedikit sudah tidak sabar. Dan itu kesabaran kita insya Allah berpahala yang agung di sisi Allah SWT. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian, bagaimanapun orang tua kita adalah pintu surga, maka sikapi pintu surga tersebut dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.